Intro Soalnya sekarang kita semua disiapkan untuk menjadi pendanti-pendanti kuliah Coba Dia menjalankan ajaran-ajaran Islam dengan budaya-budaya Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam Majelis Ulama Indonesia Kembali menggelar kegiatan remaja bertanya ulama menjawab tentang seni budaya Islam Pada hari pertama dilaksanakan di Sekolah Tinggi Agama Islam Persis, Garut Hadir pada acara tersebut sebagai narasumber Ketua LSBPI MUI Habibur Rahman El Sirazi Sekretaris LSBPI MUI Dr. Tiar Anwar Bakhtiar Serta ratusan mahasiswa dari STAI Persis Ketua LSBPI MUI Habibur Rahman El Sirazi Mengajak para mahasiswa yang hadir untuk berinisiatif mengambil peran dalam seni dan budaya Sebab saat ini adalah zaman perang inovasi dan kreativitas Maka anak-anak muda harus berinisiatif menyampaikan ide sebelum dipaksa untuk mengonsumsi ide orang lain Selain itu, beliau juga mengingatkan para peserta untuk selalu melakukan amal saleh dan merujuk pada Islam Agar semboyan al-Islamu ya'luh walayu alayu alayu selalu bermakna Memang sekarang ini menjadi tantangan adalah ketika tulisan-tulisan apa itu instan itu mudah dipublish Itu menjadi tantangan bersama yang saya maksud dengan instan itu adalah ya status-status yang apa itu pendek-pendek Kemudian yang sebenarnya kalau kita bicara tentang literasi itu dianggap belum benar-benar literasi menulis Itu masih literasi lisan ya Karena bahasa-bahasanya bahasa-bahasa lesan yang kemudian disampaikan Nah ini tantangan bersama kita bagaimana mengajak menggeser anak-anak muda kita, generasi muda kita itu Dari budaya literasi lesan itu bergeser ke budaya literasi tulisan Sebab ini sebuah kemestian untuk kemajuan sebuah bangsa Itulah kenapa lembaga seni budaya dan peradaban Islam mengadakan lomba penulisan skenario film pendek islami Dan kemudian di saat yang sama kita juga menguatkan budaya literasi tulis di tengah-tengah umat Dari Garut, Jawa Barat, Tim Liputan TV MUI melaporkan